Viral pria ditipu wanita yang dibokingnya secara online, sepeda motor dibawa kabur. Seorang pria jadi korban penipuan oleh wanita yang diboking dari aplikasi Kencan. Akibatnya, sepeda motor pria itu dibawa kabur oleh wanita yang dikencaninya. Wanita yang diboking dari aplikasi tersebut membawa kabur sepeda motor pria itu saat check-in di salah satu hotel di Jalan Adam Malik, Kota Medan pada Jumat 26 Juli 2024. Tak sendiri, wanita itu membawa kabur sepeda motor itu dibantu oleh dua orang teman prianya. Momen saat wanita dan rekannya itu beraksi bawa kabur sepeda motor dari parkiran hotel itu terekam kamera CCTV. Dalam keterangan unggahan itu, korban menjelaskan bahwa insiden yang menimpanya itu bermula saat-saat ia bertemu wanita bookingannya itu di hotel. Saat di hotel, keduanya sempat berbincang hingga akhirnya pria itu tertidur. Saat lenah dan tertidur pulas, sekitar pukul 4.06 pagi, wanita itu kemudian beraksi dan sekongkol dengan dua orang prianya. Tampak dalam video itu, wanita itu membukakan pintu untuk rekan laki-lakinya. Terlihat saat itu suasana parkiran yang berada di dalam hotel sepi sehingga pelaku dengan leluasa membawa kabur sepeda motor itu. Alhasil sepeda motor milik korban Raib dibawa kabur wanita dan rekan prianya itu. Saat terbangun dari tidurnya, ia kemudian melihat wanita tersebut tak ada lagi di sisinya. Saat dihubungi, nomor HP wanita itu sudah tak aktif. Ia menghilang bersama sepeda motor milik pria itu.